3 tips meletakkan sopa di ruangan yang sempit Oke, langsung aja Pertama, pilih tempat yang tepat Saat meletakkannya, pikirkan tentang ruangan yang kamu miliki Dengan mempertimbangkan ukuran sopa Pertimbangkan pula apa yang kamu inginkan dari pandangan kamu saat duduk di sopa Misalnya, kamu ingin menentukan titik fokus saat kamu berada di sopa Contoh, kamu ingin meletakkan sopa tepat di depan televisi Atau kamu ingin depan cendela Yang kedua, kasih jarak antara sopa kalian dengan dingding Ada kecenderungan umum untuk mendorong sopa ke dingding Di ruangan dengan lahan terbatas hal ini diperlukan agar memberi cukup ruang Akan tetapi, di sebagian besar kasus Sebaiknya memberi jarak antara dingding dan sopa guna membuat ruangan lapang Ketiga, maksimalkan sisa ruangan yang ada Terakhir, cara meletakkan sopa di ruang keluarga kecil adalah Memaksimalkan sisa ruangan yang ada Jika kamu memiliki ruang yang cukup lega di bawah jendela Tidak ada salahnya jika kawan atau kalian semua meletakkan sopa di air ini Akan tetapi, jika ruangan tamu terisa sudah cukup penuh Kamu bisa meletakkan sopa di ruang keluarga Nah, jadi itu 3 tips cara meletakkan sopa di ruang kecil ya guys